Intro Angka stunting di Kabupaten Sleman dalam 3 tahun terakhir mengalami perbaikan. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian ini salah satunya karena tersedianya regulasi Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2015 tentang inisiasi menyusui dini dan pemberian air susu ibu eksklusif. Selain itu juga adanya Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2019 tentang program percepatan penanggulangan balita stunting dan beberapa inovasi untuk mencegah bayi mengalami stunting. Program percepatan penanggulangan stunting mulai dari gerakan tanggulangi anemia remaja dan thalassemia atau getar thala, pelayanan antena talcare terpadu menuju triple eliminasi menuju semua layanan atau pandu teman, pecah ranting atau pencegahan pada rawan stunting dan gambang stunting atau gerakan ajak menimbang cegah dan atasi stunting. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama BKKBN melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah di Yogyakarta. Acara ini berlangsung pada Senin 12 April 2021 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Pada kunjungan kerja ini, salah satunya adalah sosialisasi dan talkshow, peran pemuda dalam percepatan penurunan stunting di Westlake Restos Lema. Pertama, saya mengapresiasi kepada teman-teman pemuda Muhammadiyah. Saya kira ini peran yang nyata luar biasa, tapi sekali lagi acara ini bukan masalah acara sosialisasi dan advokasi saja, tapi perlu internalisasi kepada pemuda-pemuda Muhammadiyah ya, bagaimana stunting itu bisa menjadi bagian penting di dalam, menjadi bagian penting yang harus ditanggulangi, terutama internal dulu saja, habis itu silahkan ke yang lain. Saya kira itu luar biasa, saya kira bisa diikuti dengan kelompok pemuda-pemuda lainnya. Tidak ada Muhammadiyah, tapi biasa mengajak kelompok-kelompok pemuda lain yang ikut bertaltisasi bagaimana mengatasi stunting di Indonesia. Karena kualitas SDM Indonesia sangat dipengaruhi oleh anak keturunan sekarang dan berikutnya. Dan stunting menjadi bagian yang harus dihilangkan. Tentu tidak bisa 0%, karena di negara maju masih ada 34%, ini saya kira perlu diminimalkan. Masyarakat kita itu kan makin pemuda-pemuda, ini kan pendidikan yang enak, jadi kalau ada acara begini itu sebagai pemicuan. Pemicuan supaya mereka bisa, oh ya ternyata memang dibutuhkan, jadi ada pemicuan. Jadi kebicaraan-kebicaraan pemerintah itu tidak semuanya bisa dihandle oleh pemerintah, tapi harus diikuti dengan partisipasi masyarakat, termasuk pemuda-pemuda kayak begini ini. Dengan dipicu seperti ini, menjadi penting memicu semua pemuda untuk ikut serta menangani masalah stunting. Tuan Menteri yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinan kami melaporkan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Kami sangat berterima kasih dan memberikan apotensiasi yang dikipi kepada BKKWN yang telah menunjukkan organisasi pemuda mamatia sebagai mitra kerja dalam perlaksanaan kegiatan, sosialisasi, advokasi, dan KII program bangga tentana bersama mitra melalui komunitas pemuda mamatia dan forum generasi berkentana di Provinsi BII, khususnya di Kabupaten Sleman. Upaya penanganan stunting yang efektif baru bisa dilakukan bersama-sama dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah besar maupun provinsi, dan juga melibatkan berbagai komunitas-komunitas pemuda dan generasi muda agar perumah peran stunting dapat beratasi sehingga dapat membutuhkan Indonesia Bebas Stunting Tahun 2030. Selain laporan pelaksanaan kegiatan, acara ini juga dalam rangka penanda tanganan program kerja PKS BKKBN dengan Bank Pembangunan Daerah atau BPDDIY yang ditanda tangani langsung oleh Hesto Wardoyo selaku Kepala BKKBN RI dan Direktur Utama BPDDIY. Menko PMKRI didampingi dengan Dirut BPDDIY serta Kepala BKKBN RI menyerahkan bantuan secara simbolis dari BPDDIY kepada keluarga resiko stunting dan penyerahan dukungan kampanye penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman juga menggalakan adanya konselorasi dan motivator pemberian makan bayi dan anak atau PMBA terlatih di 25 puskesmas dan beberapa rumah sakit. Untuk menekan angka stunting, jumlah kader kesehatan juga terus ditingkatkan sehingga bisa mencukupi dan terlatih dalam melakukan pemantauan pertumbuhan dan membantu pelaksanaan kegiatan.